Sampai jumpa di video selanjutnya Pada akhirnya menikah adalah bagian juga dari ibadah Walaupun prosesnya ta'aruf tanpa rasa cinta Dan di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan pasangan suami istri Kita akan mencari tahu bagaimana proses mereka mengenal satu sama lain Sampai akhirnya mereka menikah melalui proses ta'aruf Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Ustadz Dennis Lim dan juga Yunda Faisa Silahkan Ustadz Dennis Lim dan juga Yunda Faisa Ini dia pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta'aruf Kami ucapkan selamat untuk pernikahannya Dan kami semua disini mengucapkan terima kasih Menikah di tanggal berapa? Di tanggal 19 Oktober 2019 19 Oktober 2019 Berarti kurang lebih maut 4 tahun ya 3 tahun 5 bulan Ya 3 tahun 5 bulan Kita mau kasih lihat ini dia pasangan yang bahagia Ustadz Dennis Lim dan juga Yunda Sebelum berbicara mengenai proses ta'aruf dan pernikahan kalian Dan kehidupan pernikahan kalian Sebelumnya, sebelum bertemu satu sama lain Kalau Ustadz Dennis Lim pernah berpacaran tidak sebelumnya? Ya lah, iya pernah Kalau Yunda Dari pengalaman berpacaran sampai akhirnya ya memang tidak menuju ke pernikahan pada waktu itu Apa pelajaran yang bisa diambil? Ya kalau kita semua orang pengen seneng ya, pengen bahagia Terus kita nyari bahagianya tidak kepada sang pemilik kebahagiaan Dengan cara yang Allah gak suka Maka gak akan bisa bahagia Mau pacarannya berapa kali atau dengan siapapun juga Sampai akhirnya proses pertemuan kalian berdua di pesantren tadi disebut Iya di pesantren Di Darutauhid Di Bandung Bandung Oke, gimana ceritanya? Itu kan di Darutauhid kan dipisah antara perempuan dan juga laki-laki ya Sampai akhirnya kalian merasa oke Barangkali Memutuskan untuk menikah Ini jodoh untuk ta'aruf Awalnya dijodohin Jadi begitu lulus Ada kawan yang dikirimnya ke Darutauhid cabangnya Yunda yang di Medan Dan waktu itu sayangnya khidmatnya diutusnya ke Surabaya Jauh jaraknya 2000 km Gak saling berpikiran untuk lanjut ke proses itu Tapi Allah malah takdirkan kumpul musyawarah kerja nasional Se-Indonesia Darutauhidnya kumpul Dan itu karena harus musyawarah Jadi memang disatukan dalam satu bangunan Yang memang bisa akhirnya ya saling kumpul satu bangunan Ketemu di situ Mungkin sederhananya kalau Yunda pribadi Kalau misalnya pacaran itu Pacaran itu kan suka sama suka Tapi bisa jadi dua belah pihak itu Belum ada keinginan buat menikah Nah kalau ta'aruf itu hanya untuk orang-orang yang memang Kamu pengen nikah Aku pengen nikah Oke kita dijodohin nih Akhirnya ada teman beliau khidmat di Medan Aku kan santri karya Darutauhid cabang Medan Nah jadi akhirnya beliau jodohin sama aku Deniz Aku lihat CV-nya dan pada saat itu yang membuat aku oke Klik adalah titik koma visi misi kami menikah itu sama Visi misi menikah itu tujuan menikahnya Oke Waktu itu kesamaan dari tujuan menikah itu apa? Nah kalau misalnya aku nulis di CV ta'arufku itu kan Tujuan aku menikah adalah ingin sakinah mawadda warahma ad-da'wah Aku pengen sebelum menikah aku dakwah Setelah menikah lebih lebar lagi sayap dakwah itu Nah beliau ternyata juga mencari seseorang yang sama Sakinah mawadda warahma ad-da'wah Baik ta'aruf itu kan memang kalian masing-masing melihat CV Iya kan? Profilnya seperti apa Kemudian jika memang sudah dirasa cocok Maka pihak pria akan mendatangi keluarga pihak wanita Berarti kamu mendatangnya Saat mendatangi keluarga dari Yunda Saat itu apakah Yunda langsung dipertemukan dengan kamu Atau kamu hanya berbicara dengan keluarganya saja? Awalnya ngadap kepada orang tuanya dulu Dan itu didampingi guru-guru Ustadz Ustadzah Yang menjadi perantara proses taruh tersebut Walaupun akhirnya kan disitu sekaligus jatuh nazor Jadi boleh keluar Yundanya ikut duduk disitu Walaupun di belakang ayahnya Ketika itu Yunda sudah menggunakan cada? Belum Jadi aku pakai cada ini kurang lebih baru satu tahun setelah nikah Oh setelah menikah Setelah menikah Pada waktu ketemu berarti si Koko tahu lihat ya? Lihat wajahnya Di saat musyawarah nasional itu yang besar dari Tauhid Memang sudah melihat secara wajahnya Pakai cada itu kemauan sendiri atau karena perintah suami? Awalnya itu memang beliau bilang gini Aku tuh kan awalnya itu dakwah itu cuma kayak di rumah saja Jadi majelis taklim rumah Nah ketika aku mulai menyampaikan Akhirnya beliau ngasih aku masukan Dia bilang gini sayang kalau misalnya Kamu sekarang kan tampil di depan umum Semua orang bisa lihat ada rasa cemburu kali ya Dari suami gak pengen istrinya mungkin jadi Jadi perhatian dan sorotan orang lain Minimal dengan menutup cada Pakai cada itu meminimalisir lah Oke baik Ustadz apakah betul ada rasa cemburu Sehingga akhirnya meminta sang istri untuk menggunakan cada? Karena di dalam Islam juga kata Nabi Kalau ada laki-laki suami bersifat dayuts Membiarkan istrinya menjadi tontonan orang Ya itu ada konsekuensinya tersendiri nanti Jadi kan sesuatu yang harus kita paling baikin Paling kita jaga Ini salah satunya bismillah Supaya lebih terjaga juga Dalam hukum syariat agama Dayus itu adalah firman Allah SWT Jadi dayus itu membiarkan dirinya tidak memiliki rasa cemburu Terhadap istrinya, ibunya, anak perempuannya Ini yang harus kita pahamin Jadi gak boleh seorang laki-laki itu mempunyai sifat dayus Jadi harus kita tuh betul-betul cemburu Gak boleh gak bercemburu Jangan sampai harus cemburu Itu bukan laki-laki ya Laki-laki wajib cemburu Jangan sampai kita dayus Kalau kita dayus, ini maaf ya Kalau kita dayus membiarkan istri kita bermaksiat Atau ibu kita bermaksiat Haram hukumnya Dan orang yang membiarkan itu adalah finar Benerakanya Allah Oke Pertama kali melihat Saat itu kan memang ketemu sebelum proses taruh Pertama kali Deniz melihat Yunda Apa dalam pikiran Deniz dan sebaliknya Masya Allah secara manusiawi Secara laki-lakinya Oh iya cantik Walaupun Gimana ya dulu di Thailand Kalau urusan standar cantik atau fisik Ya udah dilatih waktu tinggal di Thailand itu 3 tahun Jadi lebih kepada Yunda tuh awalnya Karena dia gak ketipu casing Dalam artian ketika waktu pertama kali ketemu yang di darut awal itu Udah mendatangnya telat Gimana saya? Udah gitu jadi Jadi waktu pertemuan pertama tuh Beliau kan telat datangnya Akhirnya beliau tuh jadi pusat perhatian Para santri Semua santri awal Begitu beliau datang tuh Masya Allah ini dari Thailand ya Masya Allah ganteng banget Kayak gitu kan Nah mungkin pada saat itu Yunda yang termasuk yang Apa sih biasa aja Biasa aja gitu Kedika itu Yunda udah tau bahwa ini adalah Tau Oh ini yang dijodohkan kemarin sama aku tau Berarti sudah tau ya Itu yang akan dijodohkan Dan pikirannya udah ketika pertama kali melihat Denny Inilah yang akan dijodohkan dengan saya Ini yang dijodohin sama aku kemarin Tapi Yang gak ada perasaan apa-apa pada saat itu Cuman tau Oh ini orangnya udah Oke tadi Denny sempat membahas bahwa Kamu sempat di Thailand Apa yang kamu lakukan di Thailand? Menjadi bandar judi disana Menjadi bandar judi Berapa tahun menjadi bandar judi? Awalnya 2 tahun kerja di kasinonya ada Yang ngajak 2 tahun Setahun terakhir baru buka sendiri Jadi total 3 tahun 1 bulan 10 hari disana Buka sendiri tempat judi di Thailand? Iya Oh wow Sampai akhirnya Saya gak tau Di Thailand sendiri Judi apakah legal atau ilegal? Kalau di tengah kota Bangkoknya itu Gak boleh Jadi kami jalan 3 jam ke arah timur Perbatasan antara Thailand sama Kamboja Itu gak ada hukum Kalau disitu legal? Sudah di luar Kamboja Tapi sudah di luar Thailand Tapi belum masuk Kamboja Pada akhirnya Setelah 3 tahun bekerja Sebagai bandar judi Apa yang akhirnya memutuskan kamu Untuk pulang ke Indonesia Dan berhenti untuk menjadi bandar judi? Betul Yang kata orang itu semua sumber kebahagiaan Ternyata gak bikin bahagia juga Yang lebih kaya ternyata malah lebih stres Dan emang dunia itu ngebosenin sih Jadi Nanti silahkan semuanya mencoba memiliki segalanya Tapi kita lihat Ternyata enggak tuh yang punya duit Masih korupsi juga Punya jabatan masih gitu juga Yang kalau bahagia dari tampan Cantik rupawan masih ada yang kawin cerai juga Kalau bahagia dari popularitas Masih banyak yang bunuh diri juga Tapi tidak ada satupun orang Yang telah berhasil mengenal Tuhannya Terus berkata Ah saya mau sampai kapan Hidup tenang gini Kayaknya enakan diazap terus Kan gak mungkin Oke dari situ Akhirnya kamu pulang ke Indonesia Lalu kamu berhijrah Iya Oke Buat kamu Yunda Apakah kamu mengetahui bahwa Ketika dijodohkan Deniz ini punya masa lalu yang keluar Keluarga juga tahu Keluarga saya tahu Karena kalau di dalam Islam itu Ta'aruf itu gak seperti beli kucing di dalam karung Jadi kita benar-benar ya tahu Bagaimana biodata diri beliau Keluarga beliau seperti apa Kalau diizinkan berkenan menceritakan masa lalunya Silahkan gitu kan Dan pada saat itu Beliau ngadep di hadapan orang tua Bahkan di CV sebelum beliau ke rumah saya Itu udah ditulis Saya teh mantan bandar Kira-kira aneh ta'aruf Seminggu pertama tuh gimana Kalau gak kenal gini kan Seminggu pertama nikah gitu Seminggu pertama kan taruh nikah Seminggu tuh gimana gitu kan Kan gak kenal PDKT kah Itu pacarannya Ini sekarang aneh gantiin host dulu kan Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya kalau dari sisi saya ya Itu yang menjadi pertanyaannya saya Di saat kalian sudah menikah Kan gak pernah Gak pernah benar-benar berkomunikasi Bagaimana caranya kalian mengenal Satu dengan yang lain Itu tadi yang saya omongin pak Ini kalau ini ta'aruf Kalau itu tak denger memang Jadi gimana setelah menikah PDKT-nya tuh seperti apa Itu tiba-tiba kalau gak cocok Halisha Dia yang mau jawab Kamu dilihat itu sama Halisha Ini tante cerfet banget katanya Om-om-om Om-om-om Om-om-om-om-om Om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om Kayak mohon maaf, beliau yang lebih berusaha untuk mengakrabkan diri, jadi lebih ramah gitu. Kalau Yunda kan, kalau gak ditanya ya diem. Jadi beliau yang sok ramah gitu lah, agar Yunda nyaman kan gitu. Dan pada saat seminggu pertama tadi kata Habib, gimana tuh seminggu pertama ini Yunda tuh masih ganti bajunya, mesti di kamar mandi karena saking malunya gitu. Tidur pakai gamis lengkap, pakai kerudur. Malam pertama itu masih tidur pakai gamis lengkap, gamis nih kerudur, kos kaki share ini. Kenapa? Kanudasa? Kanudasa? Iya, iya mungkin canggung. Masih canggung. Canggung, ini ya bayangkan kalian aja ini kan gak pernah ketemu sebelumnya. Terus kemudian ditemukan di pernikahan, pas langsung malam pertama. Nah, itu canggungnya gimana yang biasa aja, yang cuma ketemu ngobrol gini, itu udah canggung banget. Ini gimana sih, kok bisa ya? Udah punya anak? Belum. Belum, ngolotel aja. Amin, amin. Jadi pada saat beres pesta tuh kan ibu saya bilang kayak gini, tinggalnya di hotel ya, udah disediain kamar gitu. Saya udah jantungan. Jantungan? Kenapa? Karena ada kamar. Atau gini dia pertanyaan dari saya, nanya waktu setelah. Boleh dong. Atau gak, atau gini dong. Eh gini dong, gini deh. Tadi kan dibilang perkenalan yang segala macam. Kalau ketemu gak sifat jeleknya? Yang kayak, kok gini gitu? Dan bagaimana kalian menghandle ketemu masalah itu? Ketemu pasti, justru disitu proses kesempatan. Ketika ada cinta kali kan? Ketemu. Dan tapi alhamdulillahnya ketemu-ketemu proses yang buruk itu, itu jadi satu yang menyenangkan. Dan dari awal kan sudah dipersatukannya bukan karena fisik, paras, apapun itu. Karena niat ya? Yang sama. Jadi dari awal sudah menyadari bahwa kita gak mungkin seluruhnya seumur hidup selalu baik. Tapi ketika kita tujuannya pengen sama-sama ke surganya Allah, ketika kebaikan yang muncul kita syukuri jadi amal soli, jadi pahala. Ketika keburukan yang muncul dan bahkan membuat kita nangis satu sama lain, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan bukankah dua hal itu tiket utama ke surga? Saya rasa bukan hanya yang melalui proses ta'aruf atau tidak melalui proses ta'aruf ya. Bahwa pada akhirnya dalam perjalanan rumah tangga pasti akan menemukan masalah. Kemudian juga hal yang tidak baik dari pasangan masing-masing tapi bagaimana bisa beradaptasi dan menerima satu sama lain. Itu pasti akan seperti itu. Dan kalau berbicara cinta, nah ini dia. Kalau orang yang menikah tidak dalam proses ta'aruf, mereka kan bisa jatuh cinta karena memang sudah ada PDKT terbiasa. Kalau yang melalui proses ta'aruf berarti cinta itu akan datang dengan sendirinya karena memang terbiasa. Ya sebentar, sebentar tanya. Pertanyaan terakhir. Ketika kamu malam pertama, itu hari-hari. Itu hari-hari. Itu hari-hari. Hari-hari, setelah akad nikah. Hari-hari-hari. Pertemuan ketiga. Oh, pertemuan ketiga. Akad nikah, pertemuan ketiga. Jadi pertemuan pertama di Pondok Pesantren Darutohid, pertemuan kedua pada saat di rumah sayang ada pertemuan ketiga akad nikah. Buat Yunda dan juga buat Ustadz Deniz Lim, ini semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya juga ya. Untuk Yuda, apa yang ingin disampaikan untuk suami tercinta dan juga sebaliknya nanti Ustadz Deniz Lim, apa yang mau disampaikan untuk Yuda. Yuda terlebih dahulu, silahkan. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tafat tuh. Tafat dulu. Buya. 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 Minta maaf kalau selama tiga tahun, lima bulan menikah, Muya belum bisa jadi istri yang salehah, istri yang benar-benar nurut kepada suami, masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan dan mohon untuk terus kita berpegangan tangan apapun yang terjadi, apapun yang kita lalui dalam kereta dakwah ini, tolong jangan pernah lepaskan Muya dan bimbing Muya supaya Muya tetap bisa menjadi wanita salehah yang Muya impikan. Amin. Yang Muya harapkan adalah kita sehidup, sesurga, insya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Oh, untuk Deniz Lim, apa yang mau disampaikan untuk istri terus ini? Insya Allah. Terima kasih, sayang. Udah menjadi anugerah dari Allah, insya Allah. Menjadi pertanda. Dulu mikir bahwa dengan masa lalu seperti ini, layakah diampuni oleh Allah? Maka ketika akhirnya nikah sama Muya itu, mudah-mudahan jadi pertanda. Karena kan nikah itu sekufu. Ketika akhirnya sekufu, diri yang tidak layak ini dihadiahkan wanita seperti Muya yang luar biasa. Maka mudah-mudahan jadi pertanda masa lalu yang buruk itu udah diampuni, insya Allah. Ya, maka terima kasih telah menjadi partner dakwahku, partner sehidup sesuduhaku. Mohon maaf atas segala kekurangan, telah menerima ketidaksempurnaanku dengan cara menyempurnakan amal soleh kepada Tuhan kita, insya Allah. Maka semoga kita sama-sama saling rido dan mudah-mudahan Allah meridoi rumah tangga kita. Amin. Bapak ambiar, ini contoh yang sangat biasa. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Ketika cinta berkasih, nadi ku berdanyut merendu, kembang-kembang bisa adaku merangkannya.